selamat menikmati namun tokoh tersebut meminta dalilnya sang tokoh tersebut bertanya kenapa tidak diperbolehkan padahal hutang emas itu kan boleh toh nanti dibayar pakai uang mohon pencerahannya Bu ya mohon maaf apabila terdapat salah kata terima kasih sebelumnya baik yang pertama kepada anak-anak muda yang bersemangat di dalam membuat perubahan dalam dakwah kebaikan kami himbu adalah tetap mengutamakan akhlak yang mulia apalagi jika menemukan perbedaan dari ilmu yang ia dapat dan dengan apa yang dilakukan oleh gurunya atau ulama'nya maka harus mengutamakan yang pertama akhlak yang mulia semoga tadi yang bertanya tadi datang kepada ulama' pun bukan dengan sok akan tapi dengan adab sebab perbedaan guru dengan murid itu sebanyak terjadi Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik dan dalam di hari ini pun sudah biasa bahkan kami punya guru juga senang kalau kita berbeda asalkan semuanya tetap dengan adab punya ilmu lebih bisa jadi video saya dianggap salah karena mereka punya hujah yang lebih kuat makanya tetap dengan adab akan tapi kemudian di saat mereka ingin penjelasan dari kami akan kami jelaskan ini yang kedua adalah semua yang berkecipung di dalam dunia menukil fatwa kita bukan mufti bukan ahli fatwa kita menukil fatwa ulama jadi kalau di member ini jangan sampai ada yang bertanya apa pendapat Buya Yahya anda tidak akan mendapatkan jawaban semua yang kami sampaikan saya mengintip dari ulama-ulama apakah ulama dulu atau ulama hari ini jangan dianggap dari diri saya sendiri ini catatan tidak ada yang kami sampaikan kecuali saya nukil dari perkataan ulama setelah saya timbang timbang dan timbang saya akan sampaikan seperti itu dan kata guru mulia beliau menyampaikan kalau ingin mengeluarkan satu memilih sebuah pendapat satu hal yang harus kau lakukan apa itu keluarlah dari kepentingan pribadimu maka engkau akan bisa mengeluarkan milih fatwa ulama yang sangat tepat itu adalah nasihat guru kami makanya yang kami sampaikan ini kami pun berusaha juga mematuhi omongan guru kami ada pun masalah yang dibahas masalah emas kredit emas emas jual beri emas ini ada pembahasan dalam kitab fikih di dalam masalah al-amwal al-ribawiyah ada harta-harta yang mengandung riba riba jadi riba itu mungkin secara rinci ya riba itu ada dalam matahab syafi'i ada empat matahab malik ada tiga matahab syafi'i ada riba korat utang biutang ini kita pinggirkan kalau anda meminjam kemudian kembalinya lebih ini namanya riba korat semua peminjaman yang yang kembali membawa dengan tambahan kelebihan untuk meminjamkan fawar riba itu adalah riba biarpun dikatakan hadis ini adalah hadis tidak sokeh tapi para a'immah ulama' sudah mengambilnya kenapa disesuaikan sangat sesuai sudah menjadi izma sangat sesuai dengan ayat-ayat riba ayat-ayat riba itu adalah dalam hal riba korat ini kenapa kisahnya adalah riba yang ada pada bahasa jahiliah nah kemudian ada riba lagi tiga kalau riba yang pertama ini memang ada kerugian ada orang membayarnya lebih pinjam 100 ribu menjadi 110 berarti ada yang di rugikan disini baik kemudian selanjutnya ada tiga lagi riba disini gak ada kerugian makanya dalam urusan riba tidak harus selalu rugi biarpun tidak ada dirugian bahkan sama-sama diuntungkan maka ini harus patuh yang ketiga ini adalah riba riba nasa riba yat kedua yang ketiga adalah riba tafadul riba riba nasa riba fadul riba fadul dulu biasanya riba fadul riba nasa riba yat ada tiga riba nah ini bukan di dalam urusan pinjam-meminjam kita pinggirkan pinjam-meminjam kalau ini campur aduk akan muncul fatwa yang bermasalah dipinggirkan riba gorat sudah selesai pinjam-meminjam saya minjamkan uang kepada anda kembali sampai bahasa sederhananya begini kalau anda pinjam uang kepada saya seratus ribu lalu dikembalikan kepada seratus ribu saya dengan catatan saya kembalikan seratus ribu plus pijit pijitnya riba baik riba yang ketiga ini adalah dalam hadis muslimnya jangan kau jual emas jangan kecuali kalau dahab ada mitlan di mitlin tidak boleh melebihkan warik ada emas jadi ada namanya riba ini ada enam dalam hadis muslim yang lain banyak masalah empat empat tambah dua enam emas perak al-fiddo al-dahab al-fiddo syair gandum dan gandum hintoh syair kemudian al-bur kemudian milih garam bur itu gandum dan semacamnya itu makanan nah disini para ulama jadi yang pertama emas sama perak lihat riba tidak harus ada yang dirugikan kalau emas sama emas kalau anda jual emas sama emas harus sama karena jenisnya sama dan ilatnya sama jadi para ulama madhab syafi'i ini bicara tentang ilat dulu kalau bicara tentang fikir mohon maaf ini agak panjang sedikit karena sudah ada sangkut banyak dengan para asatid para ulama belum menyebut ulama mohon maaf ini agak panjang sedikit kalau sudah begitu harus supaya agak gamblang jadi dicari ilatnya apa sebab pengharumannya itu ilatnya apa ilahnya para ulama menyebutkan enam-enamnya ini kalau menurut Abu Hanifah adalah karena dia makil apakah ditimbang atau ditakar emas ditimbang ya kan gandum ditimbang berarti karena timbang wazn sama al-kail itu madhab Abu Hanifah kita pinggirkan madhab Hanifah adanya di India sana sama di bagian-bagian di Yaman sana baik kalau madhab syafi'i madhab malik dulu turun dulu madhab malik duluan ya kalau madhab malik ilatnya adalah dibedakan ada dua emas dan perak sama yang empat belakangnya beda emas dan perak ilatnya adalah al-thamaniyatu nilainya nilai ada nilainya kemudian yang belakang yang gandum dan seterusnya adalah al-ikhtiyat wal-itikhar jadi makanan pokok yang biasa disimpan untuk bisa bertahan hidup selagi makanya nanti dikembangkan semua yang seperti itu makanan pokok yang bisa untuk bertahan hidup maka itu nanti yang yang akan haram dikembangkan lagi dengan ilah ini untuk menghukum yang lainnya nanti bab kias di dalam madhab imam syafi'ilah sekarang madhab kita madhab kita juga dibagi dua tidak seperti madhab hanafi jadi emas dan perak ilatnya adalah sebabnya al-thamaniyah nilai sebab emas itu dalam itu dirham dinar untuk menilai kalau mau beli rumah ya berapa dirham berapa dinar kan beritu mau lebih mau waktu itu beli perahu jangan beli mobil beli perahu ya dinar atau dirham jadi thamannya nilainya untuk menilai sesuatu yang lainnya jadi untuk menilai rumahmu harganya berapa 5 ribu dinar sawahmu berapa harganya 5 ribu dinar makanya thamaniyah di dalam mata apa syafi'i emas perak ilatnya adalah thamaniyah al-thaman harganya tapi urusan yang empat tadi empat ini adalah hintah bur syair milih gandum dan yang lainnya itu ilatnya adalah apa matahab syafi'i semua makanan maka di dalam matahab syafi'i bab ini luas makanan dengan makanan asalkan semua yang dimakan baik untuk ikhtiat atau tafakuhan ikhtiat makanan pokok tafakuhan suka-suka ngemil camilan tafakuh kayak buah-buahan kan buah-buahan maka di dalam matahab syafi'i ini dikembangkan dari ilat ini makan nanti apel dengan apel saya beli apel malang dengan apel cerbon satu kilo dengan satu kilo harus sama nanti kalau lebih tafadul haram ada riba di dalamnya ini bicara tentang ilatnya baik nah kalau emas tadi ilatnya al-thamaniyah dirham sama dinar emas dan perak maka lihat sebelum kita bahas ke belakang kalau emas dijual dengan emas lihat maka syaratnya adalah karena jenisnya sama maka harus terpenuhi jenis dan ilatnya sama jenis sama ilat jenisnya adalah emas tadi ilatnya adalah tamaniyah jenisnya ilatnya karena jenis dan ilatnya sama maka jenisnya emas ilatnya selama ilatnya emas adalah tamaniyah karena jenis dan ilatnya berkumpul maka harus tiga hal pertama tidak boleh tafadul harus sama emas satu gram dijual dengan emas satu gram kemudian ada lagi harus gak boleh transaksinya dengan menunda atau pakai ajal tempo aku bayar sekarang nanti berikan nanti ya maka ini masuk riba namanya riba riba nasa menunda atau sepakat kontan tapi nyerahkannya gak langsung gak serah terima riba yat tidak yat dan biadin maka ini kita bahas mas saja dulu masalah supaya langsung masalah beras dengan beras sama gak boleh anda beras beras bagus harganya 15.000 beras jelek harganya 7.500 kemudian anda membawa beras bagus satu kilo karena anda banyak orang saya punya beras bagus satu kilo saya beli beras anda beras jelek dua kilo gak boleh riba gak boleh dengan begitu karena menunda beras dengan beras jenisnya sama gak boleh sama emas juga begitu emas dengan emas misalnya emas lama anda punya toko emas yang gak mau satu gram kemudian ambil satu gram yang baru gak mau karena bakal dirugikan penjualnya kan satu gram dari saya saya beli emas emas saya saya beli emas saya tukar dengan emas baru satu gram dengan satu gram gak boleh apa satu gram dengan satu gram harus satu gram dengan satu gram satu gram dengan satu gram plus uang gak boleh masuk riba nanti riba faldol karena ada kelebihan loh tapi kan masak baru dengan lama sama ya begitu caranya bagaimana ada pada zaman nabi sederhana diajarkan bahwasannya agar tidak masuk riba jual emas selamamu terima duit setelah terima duit beli emas baru kasih duit ya selesai ada solusi bukan Islam mempersulit enggak jadi ada solusi bukan saja harus sama kemudian serah terimanya harus makanya gak boleh kredit disini emas dengan emas emas dengan emas gak boleh emas dengan emas misalnya apa saya mau beli emas 10 gram tapi saya 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 tuker emas saya ada 1 gram nanti anak saya nanti kalau pulang membawa lagi membawa lagi ini saya kasihkan saya pengen 10 gram sekarang saya ngambil 10 gram dari anda tapi saya bayarnya adalah saya cicil gak boleh sebab ini namanya tidak dibayar dengan kontan nanti sebenarnya kalau kita bicara tentang transaksi transaksi ada 4 macam ini memang masalah muamalah ini penting juga transaksi ada yang langsung yang boleh diteri serah terimakan gak apa-apa ada yang uangnya dulu ada uangnya berikut yang uangnya dulu salam uangnya uangnya berikut uangnya dulu namanya salam nanti ada insyaallah kita pilih disini baik jadi masalah emas tadi gak boleh kita menjual belikan emas kecuali harus sama beratnya serah terimanya langsung akatnya pun kontan gak boleh salah satu ini bolong kalau bolong jadi riba biarpun gak ada yang dirugikan contoh gak dirugikan bagaimana anda beli emas anda orang kaya pendagang emas pasti tahu sangat tahu kalau anda orang kaya kebetulan anda pas jalan-jalan mampir ke toko emas ajib ya Allah ini barang bagus banget jangan dijual ya ya sudah beli aja deh ya sudah duitnya nanti ya saya ambil dulu diambillah setengah kilo emas orang kaya ya setelah kilo emas diambil uangnya besok bener dibayar uangnya besok sesuai lihat apa ada yang dirugikan gak ada yang pengen beli emas juga dapat barang cantik yang disenangi pedagang emasnya juga dapat uang hanya ditunda besok tapi masuk riba biarpun tidak ada yang dirugikan riba karena apa serah terima tidak tidak kontan nah ini permasalahannya bukan disini permasalahannya bukan disini ini sudah jelas bahkan termasuk mungkin para kiai yang beliau sebut tadi sama masalah ini cuman permasalahannya bukan disitu permasalahannya adalah apakah ini poin penting apakah uang mata uang selama ini benar-benar menduduki posisi emas dan perak sehingga mendapatkan hukum sama dengan emas dan perak nah disini ada perubahan zaman lihat kita juga melihat nas daripada imam nawawi dalam majmuknya ada istilah namanya fulus fulus itu disebutkan dalam kitab majmuk dan kitab-kitab yang datang setelahnya termasuk imam suyuti mengatakan fulus itu fulus istilah bahasa arab saya tidak katakan uang ini bukan fulus itu punya fungsi itu jebril keser maksudnya dalam transaksi itu misalnya begini loh ya saya beli telur 10 1 dirham 10 telur 1 dirham oke saya kasih 1 dirham kepada anda berarti kasih telur berapa 10 tak tuanya apa yang 1 pecah tinggal 9 lalu gimana ini satunya ini biar saya tidak punya utang di jebr ditutup dengan fulus jadi nanti kalau datang ke sini pakai fulus ini jadi fulus itu bukan zaman dulu fulus itu bukan nilai mata uang seperti ini jadi yang namanya fulus pada sebelum perang dunia kedua khususnya pada zaman-zaman dulu fulus itu tidak seperti dinar makanya kalau kita baca kita fikir dulu sebab semua nilai diikor dengan dinar dirham dinar dirham dinar dirham fulus itu hampir tidak ada nilainya maka kalau ada ulama hari ini yang menukil fatwa dari abad sebelum abad 12 hijriah itu zaman dulu bahasanya fulus itu tidak ada tidak akan menjadi riba itu tidak disalahkan penukilannya karena apa dia menukil dari nas yang benar dari imam nawabi kita baca imam nawabi bahkan kita baca kita fikir yang lainnya fikir syafi'i saya belajarnya fikir syafi'i dan memang fulus wain rajat rajan nakdi sampai dikatakan kalimatnya biarpun fulus itu nanti dia sangat rame dipakai seperti emas dan perak seperti dantirana maka tetap tidak ada ribanya dalam bahasa fikir dulu ini fulus pada zaman itu jadi tidak fulus pada zaman itu memang tidak punya posisi seperti emas dan perak karena bukan untuk menilai jadi kalau ada orang beli rumah itu tidak pakai fulus berapa ribu fulus fulus tidak ada pakai dinar dirham dinar dirham dan ulama itu membaca ulama hari ini makanya mohon maaf yang kami sampaikan kepada kiai para ustad bukan omongan saya bukan dari pikiran saya saya membaca khususnya waktu kami belajar dahulu jadi saya membaca ulama-ulama muta akhirin ini membaca kitab ulama dulu kemudian juga menimbang-nimbang memperhatikan memang fulus sampai Syah Muhammad juga menukil masalah fulus itu begitu artinya fulus zaman dulu biarpun satu kudang tidak seperti dirham dinar tidak punya nilai semacam itu tidak bisa untuk menilai kalau ada orang jual tanah 5 hektare tidak pakai fulus pakai dinar dirham kalau pakai fulus bingung tidak bisa jadi tidak berlaku fulus untuk transaksi semacam itu hanya untuk Jabril Kasar untuk namanya umlah mushaidah namanya seperti mata pembantu saja dalam transaksi nah sekarang ini perlu poin penting sekali ini karena memang ini juga membahayakan sekali kalau kita tidak jelaskan dengan gamblang bahayanya mungkin takut salah faham diperkir kami menyalah-nyalahkan ulama' madhab syafi'i oh tidak ini dari ulama' syafi'i juga atau saya su'ul adab dengan para guru oh tidak wahai guru mulia ini kami sampaikan para ustaz-ustaz ini kami sampaikan ini sesuai dengan apa yang kami belajar nah permasalahnya adalah masalah illat illatnya mas dan perak dinar dirham itu al-thamaniyatu al-thamaniyah illat ini bisa dikembangkan atau tidak ulama' syafi'i ibadah zaman dulu mengatakan illatnya kawasiroh tidak bisa dibawa kemana-mana tapi illat illat ini sendiri icitihat bukan pasti illatnya ini buktinya kan beda dari matahab hanafi illatnya adalah kail wal wazan kemudian ini ada perbedaan antara matahab kalau matahab syafi'i menganggap illatnya sebabnya adalah karena ia adalah al-thamaniyah ada nilainya jadi fokusnya kepada nilai jadi maksudnya nilai adalah dengan inilah kita menilai misalnya apa rumah saya harganya berapa pakai mas perak dinar dirham berapa dirham berapa dinar mobil bapak waktu itu perau mobil dirham ini mobil dinar dirham ya seperti itu jadi untuk menilai makanya illatnya al-thamaniyatu baik bagi yang mengatakan illatnya kawasiroh tidak bisa dibawa kemana jadi yang haram hanya mas perak saja dinar dirham tapi lihat ini kan terbuka dilihat kemaslahatannya nanti akhirnya para ulama memikirkan illat-thamaniyah ini bisa dikembangkan jadi asalkan posisinya sama dengan mas perak yaitu thamaniyah untuk menilai sesuatu maka sama nah sekarang uang hari ini berbeda dengan fulus zaman itu uang hari ini kalau anda kalau anda tanya berapa raga rumah ini tidak akan menyebut dengan selain rupiah kan begitu satu miliar tiga ratus juta enam ratus juta anda punya nilai mobil seperti itu apalagi di negeri ini dinar sudah tidak dipakai kalau saatnya dinar dipakai pakai dinar tidak pakai rupiah tapi dinar tidak dipakai maka akhirnya para ulama ini macam ini adalah perkumpulan ulama-ulama akhirnya menjelaskan semacam ini bahwa mata uang hari ini menempati posisinya emas dan perak dirham dinar selagi tidak dirham belum berkembang lagi maknanya apa ada riba di dalamnya nah ini ini harus di fahami dulu bahwasannya sebagian mengatakan ini mencoba kita yang penting kita keluar dari hawa nafsu kita kita ada BMT juga disini kok insya Allah kita keluar dari hawa nafsu kalau kita tidak punya BMT susah ngomong ya kita sudah ada BMT kita ada lembaga keuangan dan sebagainya baik jadi masalah apa uang ini ada sebagian yang mengatakan uang itu termasuk dari kitab lama kitab-kitab fikih lama matab syafi ususnya ini sama dengan urut-urut tijar seperti barang-barang yang lainnya karena uang seperti barang-barang yang lainnya ya seperti kayu yang lainnya tidak berlaku riba di dalamnya sebab apa uang itu hanya kertas lihat tidak salah kalimat ini akan tapi kalau lebih ke dalam lagi memang kertas ada apanya itu kertas coba anda punya bahan kertas seperti kertas uang 100 ribu anda potongi sendiri satu gebok ada nilainya atau tidak tidak ada hanya kertas khusus kertas yang sudah rekomendasi oleh daulah oleh negara yang ada nilainya jadi tidak semua kertas ini kertas ini kertas menunjukkan nilainya disitu jadi bukan nasal kertas jadi ada yang berkata karena ini seperti urut tijar seperti urut-urut seperti barang-barang yang lainnya maka uang tidak ada riba sehingga kalau uang 10 ribu ditukar 9 ribu gak ada masalah karena ini adalah bukan emas dan pera bahasanya seperti itu kalau memang ini bukan emas dan pera bukan nilainya kita menilai mobil tidak harus dengan pakai ini nanti tapi justru di negeri ini semuanya kalau ingin menilai apapun adalah dengan emas dengan uang dengan rupiah kalau Amerika dengan dolar sekarang satu kertas satu kertas harga satu kambing coba anda punya kertas selembar namanya 100 dolar 100 dolar kan dapat satu kambing itu masa satu kertas senilai satu kambing jadi bukan kertasnya ada dibalik kertas ada nilai yang sudah ada stempelnya ada siapa yang ngeluarkannya maka ini menjadi bernilai maka dari inilah para ulama menjelaskan bahwasannya uang menempati posisinya emas dan pera maka berlaku di dalamnya hal yang riba kalau kalau yang berbeda dengan ini kebelakangnya panjang di saat emas apa uang ini tidak sama dengan emas tidak dianggap seperti amwal ribawiah karena dianggap seperti urut seperti barang-barang yang lainnya Masya Allah setelah itu apa ya gak wajib zakat dong biarpun saya punya 10 miliar gak wajib kan uang kan bukan emas dan pera yang wajib zakat kan emas dan pera oh anjur lagi disini anjur lagi disini Masya Allah kemudian pinjam meminjam pun juga seperti itu padahal padahal babnya adalah riba korot pinjam pinjam barang ya suka-sukalah kalau saya pinjam ya pinjam kertas 16 ya kan ini gak ada bukan ini ada amwal ribawiah gak ada apanya selagi itu seperti urut yang lainnya sudah makanya beli emas pinjam emas kan bisa dibayar dengan uang kan begitu katanya beli emas bayarnya minjem emas tadi pertanyaannya minjem emas kan juga boleh dibayar dengan dengan uang oh gak begitu ada prosesnya kalau harus emas dibayar dengan uang pada tempo tertentu harus ada prosesnya proses transaksi baru jadi bukan transaksi yang Anda membeli emas saya dan itu tadi pertanyaan pinjam-pinjam nah ini mau dibedakan lagi jadi kalau bagi yang mengatakan bahwasannya uang tidak menempati tempatnya emas dan perak ke belakangnya itu masya Allah na'udzubillah gak wajib zakat kenapa sebanyak apapun uangmu kenapa wajib zakat karena dia bukan emas dan perak na'udzubillah dan tidak ada yang berkata semacam ini semuanya sepakat emas dan perak semuanya mengatakan bahasanya uang wajib di zakati tapi ini bisa celah nanti dan sudah muncul kalimat begitu tidak ada riba di dalamnya kalau saya jual uang seratus saya jual hari raya ini saya pengen seratus ribu yang utuh saya tukar dengan pecah sembilan puluh ribu kalau saya bagi-bagi gak ada riba kenapa ini bukan uang ini bukan emas tapi ini uang bahayanya disana kemudian selebihnya nanti lihat muncul orang-orang yang memanfaatkan dibalik fatwa ulama padahal ulama seperti imam nawawi waktu mengatakan begitu gak ada maksud apa-apa beliau hanya melihat fulus sebagai sesuatu yang saat itu untuk jabril kasar untuk dalam transaksi agar ada khailullah agar tidak ada ikatan lagi ini loh tapi bukan ada nilainya fulus itu nah sekarang nanti ada lagi pertanyaan misalnya begini kalau ilatnya adalah zamaniyah ini bahaya lagi ekstrim lagi kalau ilatnya adalah zamaniyah berarti kan nilai saja loh sekarang itu dalam beli jual beli emas itu yang dibeli emasnya atau duitnya anda pergi tukang emas emasnya untuk membeli duit anda kan pada dasarnya emas untuk beli atau duit anda untuk beli emas ayo wah ini bingung saya ini nah baik kalau memang yang dipakai beli adalah emasnya untuk beli duit emas yang untuk beli duit emas untuk beli duit emasnya kan begitu tapi kejataan tidak duit yang untuk membeli emas berarti yang untuk menilai emas saat ini apa uangnya berarti emas tidak ada nilai zamaniyah berarti apa emas juga tidak ada zakatnya juga bubar nanti ke arah sana akhirnya aku mengatakan emas hari ini tidak seperti zaman dulu dinar dirham emas hari ini seperti barang hiasan yang diperjualkan seperti akhirnya apa emas pun boleh kalau seandainya dijual dengan cara lebih gak ada masalah akhirnya rusak VK kenapa ada peluang-peluang tadi makanya para ulama cerdas di stop dari awal sudah disamakan uang sama dengan emas dan perak kemudian kebelakangnya akan ikut cara transaksinya harus benar tidak boleh ada yang tertunda harus sekontan dengan kontan dari tangan ke tangan kemudian setelah itu apa kebelakangnya uang ada zakatnya dan emas tetap dengan posisinya kalau orang nyimpen emas wajib zakat orang nyimpen duit wajib zakat itu dibahas oleh para ulama bukan saya membahas mungkin sedikit pelik bagi ya kalau pelik itu sederhana saja saya itu sampai hari ini gak ngerti cara bikin donat kalau anda cerita bikin donat saya pusing juga baiklah baik biar saja urusan donat bagian donat bagi ini mungkin kami perdengarkan kepada para asatid supaya punya pertimbangan di dalam mencetuskan fatwanya ulama agar tidak hanya mengambil tek dari tokoh ulama masa dulu tidak di di hubungan dengan keadaan zaman sekarang dan ini adalah hasil bacaan kami dan belajar kami tentunya ini semua tetap dengan frame dalam batasan batasan madhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang pada akhirnya menyimpulkan dan ini kesimpulan para ulama bahwasannya uang yang selama ini ada di tangan anda adalah sama dengan emas karena sama-sama ada nilainya uang itu bukan uang yang anda buat sendiri uang yang diakui negara itu maka akan berlaku di dalam yang ma'al ribau ya maka tidak dipernahkan jual kredit dan di jual emas emas kredit kenapa belum ya dan biatin karena uang yang kita berikan itu adalah nakat juga uang yang kita berikan nakat maka harus berikan kontan cuman kalau seandainya ya sekarang kan ada kredit emas belum mendesak memang kredit emas kredit itu kok emas kredit pahat beras boleh lah emas memang orang mendesak mau ngapain di sini dengan emas memang kalau tidak pakai emas langsung mati kan enggak ya jadi hari ini tidak perlu mendesak semacam itu tapi inilah yang bisa kami sampaikan supaya kembali sudah lah tidak usaha selain ini tidak usah dipermasalahkan karena ini juga ulama dan anda timbang lagi rata-rata fatwa yang matakan fulus itu tidak ada ribanya adalah fatwa lama atau orang baru yang menukil fatwa lama di saat fulus belum berlaku seperti hari ini ini kalau tidak salah sebelum perang dunia kedua atau pada zaman-zaman abad keempat lima, enam, tujuh, lapan, sembilan termasuk imam suyuti punya perkataan semacam itu kita juga membaca fikir syafi'i cuman setelah membaca fikir syafi'i ulama tidak hanya berhenti sampai di sini akibatnya itu kebelakangnya atau apa kayak tadi ada zakat ya ada ininya kemudian dalam pinjam meminjamnya panjang kebelakang maka disimpulkan setelah itu bahwa yang namanya emas dan perak sama dengan artinya uang punya posisi seperti emas dan perak dari sisi ilatnya yang sama yaitu ilat namanya al-thamaniyah biarpun matahab syafi'i mengatakan ilat al-thamaniyah kalau siroh diberi kembangkan karena itu juga khilaf maka diambil yang bisa dikembangkan maka segala sesuatu yang ada nilainya maka punya posisi seperti emas dan perak dalam transaksinya harus sama maka dari itu tidak sah jual beli kredit seperti itu kemudian lebih dari itu lihat tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwasannya dalam riba tidak harus ada yang dirugikan tapi intinya patuh kepada Allah dan Rasulnya kita menjalankan begini hanya dalam irama patuh biarpun sedikit susah sedikit saya mau mau bagi-bagi duit 5 ribu kan kita kelas split sedekah kan 100 ribu kan harus dibagi-bagi ya hari raya dijadikan 5 ribu semuanya nuker nuker pada seseorang ya mau dijadikan 9 ribu oh ya gak bisa dong 100 ribu 100 ribu lalu bagaimana kan saya kerja lalu itu babnya 100 ribu kalau masalah urusan jasa saya kasih beda jasanya bukan urusan ini ini kan kelihatannya meremeh ya tapi ada riba kita harus patuh kepada Allah dan Rasulnya nah baik irinya patuh biarpun makanya dari itu biarpun tidak ada yang dirugikan biarpun tidak ada yang dirugikan namanya riba yang 3 tadi kita pun harus patuh kan gak ada masalah gak ada rugi biarpun gak ada yang dirugikan kepatuhan itu penting maka ijtihat para ulama-ulama mutakhirin ini sampai kepada kesimpulan semacam itu juga di dalam irama patuh kepada Allah dan Rasulnya kemudian melihat masalahatnya besar kepada umat kalau seandainya fatwa ini adalah salah di yang pertamanya belakangnya juga akan muncul kesalahan-kesalahan seperti masalah zakat dan masalah masalah membayar zakat fitrah dengan uang juga gak sah lagi karena itu apa macam-macam nanti banyak kalau kita sebut ada beberapa belas permasalahan dibalik fatwa yang matakan uang tidak sama dengan emas dan perak di belakangnya ada hal-hal yang akan dipermasalahkan maka Alhamdulillah bagi yang belum bisa nerima pendapat ini ini urusannya akan tetapi saya membaca ini bukan idris saya bukan pemikiran saya kami membaca perkataan para ulama-ulama menyimpulkan akhirnya sampai lah itulah jadi selama ini pertanyaan kami yang kami sampaikan sepontan begitu karena memang gak mungkin kita menjelenterekan tapi kalau sudah disambungkan dengan ulama ada yang bertanya begini kami perlu menjelaskan dan mohon maaf yang suaka bikin donat ya agak pusing sedikit gak apa-apa tapi yang sudah belajar ilmu fikir akan mengerti makna ini dan semoga dikembangkan dalam diskusi yang baik kalau diskusi adalah bukan saling caci dan saling mengolok akan tetapi kita ingin sampai kepada tujuan kita ingin selamat di hadapan Allah sebab riba adalah besar di hadapan Allah murka Allah gara-gara riba semoga Allah menjauhkan kita dari riba riba apapun wallah alam bisawab selamat menikmati